Mirsa setelah dioperasi di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, kondisi korban penembakan orang tak dikenal di kawasan Tolpaster, kota Bandung, 3 hari lalu semakin membaik. Namun keretakan ruas tulang leher akibat proyektil peluru menyebabkan otot kaki dan tangan korban lemah. Korban pun terancam lumpuh. Proses operasi wanita berinisial H, korban penembakan orang tak dikenal yang dilakukan tim medis rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, berjalan lancar dan hanya memerlukan waktu 5 jam. Kini kondisi korban semakin membaik dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan khusus atau high care unit RSHS. Bahkan korban sudah bisa berbicara. Namun keretakan ruas tulang leher akibat proyektil peluru membuat otot kaki dan tangan korban lemah. Korban pun terancam lumpuh. Menurut tim medis saat dirujuk ke RSHS Bandung, kondisi jantung, otot tangan, serta kaki korban lemah karena keretakan pada ruas tulang leher ke-6 akibat serpihan proyektil peluru. Dari tiga lubang bekas tembakan tersebut, tim dokter menemukan tiga serpihan proyektil peluru. Sekarang sudah jauh lebih bagus ya, lebih baik daripada saat dia datang pertama kali. Cuman memang tadi yang saya sampaikan ya, mengenai fungsi kedua otot tangan dan kedua kaki-nya, yang dilainya dua di tangan dan nol di kaki itu, kita masih belum bisa mengatakan bagaimana selanjutnya. Yang paling-paling yang bisa kita lakukan sekarang ialah memberikan obat-obat untuk penguat otot lah, katakanlah seperti itu. Kita harapkan nanti proses pemulihan akan berjalan secara alami ya, tapi memang ini memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk menghindari kelumpuhan, tim dokter akan memberikan perawatan lebih intensif terhadap korban. Salah satunya dengan memberikan obat penguat saraf dan syok terapi. Wanita asal Purwakarta tersebut merupakan korban penembakan orang tak dikenal di Tolpaster, Kota Bandung, Jumat lalu, saat dirinya berada di dalam mobil dengan rekannya. Peluru tersebut melembus bagian lehernya, hingga kini pelaku penembakan masih dalam pengejaran pihak Polrasabas Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!